Beginilah suasana pemblokiran jalan lintas Sumatera yang dilakukan warga pemenang pada Kamis malam yang berlangsung mencekam. Akibat warga membakar ban di tengah jalan dan memblokir jalan, semua kendaraan baik dari arah Sarulangun maupun dari arah Kota Bangko tidak bisa lewat. Aksi pemblokiran yang dilakukan warga ini menuntut dua orang warga mereka yang ditangkap saat reskrim Polres merangin pada Kamis sore agar dibebaskan. Di mana dua orang tersebut atas nama Padil dan Hayrul ditahan PK Polisian karena terlibat kerusuhan saat pertandingan sepak bola Bupatikap antara Kecamatan Pemenang versus Pemenang Barat pada Rabu sore. Warga mengancam tidak akan membuka blokir jalan hingga temannya dibebaskan. Buntut dari kemarin ada kericuhan terjadi antar supporter bola kemarin di tempatnya di Koning Masurai Bangko. Bang gimana kejelasannya? Itu dari anggota Polresnya minta kami membubarkan diri tapi kami tidak mau. Iya tidak mau. Kami pokoknya kalau teman kami sudah pulang... Proses mediasi terus dilakukan pihak camat, polsek pemenang dan warga. Akhirnya pada Jumat dini hari disepakati kedua warga tersebut dibebaskan oleh Polres Merangin dan dibawa langsung oleh pihak kecamatan dan perwakilan warga. Setelah dua warga tersebut tiba di lokasi, barulah ratusan warga membuka akses jalan dan kendaraan dari dua arah bisa melintas kembali. Jalan sudah mulai dibuka. Situasi alhamdulillah masih aman kondusif. Tapi dari polsek pemenang tetap monitor terhadap perkembangan situasi yang ada di depan. Luthi Dayat, Jambi TV